Rusaknya Jalan Raya Segok Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, terjadi di depan pintu lintasan kereta api, sudah terjadi sekitar 5 bulan lalu. Kondisi jalan berlubang sehingga nampak rel dan licin saat dilalui kendaraan, terutama roda 2. Berdasarkan pemantauan di lapangan, setiap harinya terutama pagi hari dan sore, antrian kendaraan terjadi hingga mencapai 2-3 km. Hal tersebut mendapatkan keluhan dari sejumlah warga, karena setiap melintas harus menurunkan kecepatan kendaraan, karena licin dan rusak dan membuat kemacetan terjadi. Menurut salah seorang warga sekaligus pengendara, Denny Arisandi mengatakan, kemacetan kerap terjadi di perlintasan tersebut, bahkan sering ada pengendara yang terjatuh akibat licin saat melintas rel, terutama saat turun hujan. Sudah lama Pak, sering sekali banyak yang korban, ketika hujan, licin. Antrian macet sangat panjang sekali Pak, kalau dari arah Cibadak itu sampai karang tengah nagrak itu, kalau dari arah sana sampai jalur itu Pak, macet. Harapan sebagai warga ya pengennya cepat-cepat diperbaikilah, atau dalam artian kemungkinan di asfal gitu Pak. Ya kemungkinan kami nggak mau isianya ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi gitu Pak. Meski sering terjadi kemacetan saat melintas, namun demikian mereka mengaku terpaksa karena jalan alternatif menuju Cibadak dan Bogor sangat jauh, dan berharap segera ada perhatian serta perbaikan dari pemerintah. Dari Cibadak Kabupaten Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.